Sahabat Singkawang, sahabat Nusantara dan juga sahabat di seluruh dunia Jumpa lagi dengan saya Niko Kan dan tentunya selalu bersama Awang Norman dong yang ganteng Nah pada siang hari ini berbahagia sekali saya berada di Gang 45 di kota Singkawang Tepatnya di Altar Buaya Putih Dan sekarang bersama saya ini ada si Sarung nih Bu Ani ya Saya Bu Ani ngomong-ngomong nih udah tatung berapa lama ini Dari umur berapa tatungnya? Suami Sekitar tujuh tahunan gitu ya Ini sekarang sipu yang masuk ke tubuh Bu Ani itu sipu yang mana? Buaya Putih Ada juga ya, yang berarti yang betinanya itu ya Selain itu? Harimau kuning Ini lengkap sahabat Sama Bangau Bangau ya Bangau nya warna apa? Hitam Bangau hitam Nah ngomong-ngomong ini pertama kali ini Bagaimana sejarahnya ibu tuh bisa bertatu? Gapanya dari lukur? Apa waktu ikut suami baru mulai? Dulu kan sering membantu-bantu itu Ngurus altar gitu ya Ngurus pekongnya tuh semua Bersih-bersihin Wah berarti nih Dewa merasa ada jodoh dengan Bu Ani nih Makanya sampai Bu Ani bisa kebagian juga dari sarung begitu ya Yang pertama kali masuk ke tubuh Bu Ani sipu yang mana? Itu Iban Iban? Kakek Iban Kakek Iban? Wah luar biasa sahabat Hari ini berbahagia sekali kita bertemu dengan kakek Iban juga ini Jadi dengan sipu-sipu ini Udah melakukan pengobatan? Hah? Ada orang sakit ngobatin gitu ada? Kadang ada Kadang ada? Oh ya berarti ada lah ya Iya Jadi sebagai seorang sarung itu perasaannya gimana ibu? Susah apa? Seneng atau gimana? Susah gak bertatung? Enggak sih Enggak ya Tapi memang pakai hati ya Iya Sahabat segala sesuatu pakai hati itu pasti Semua bisa dijalani dengan baik Iya Jadi tuntutannya gimana dari sipu? Apakah kita harus berPG atau gimana gitu? Hah? Apa? Enggak boleh makan daging? Iya Enggak boleh ya? Semuanya bersibu Bersibunya ya? Ya sahabat inilah salah satu namanya dewa Kalau alirannya dia sudah Walaupun dia dalam bentuk buaya, bangau, harimau Tapi kalau sudah bermeditasi sudah sukses menjadi dewa Itu segala yang duniawi Duniawi dalam arti mungkin ya namanya daging-dagingan itu semua harus ditinggalin Nah itulah dewa yang sesungguhnya Aku mungkin mau nanya sama ibu ini ya Iya Tadi kan dengar-dengar ibu ini juga melakukan pengobatan ya Iya Jadi ya mungkin ada sahabat kita yang ada di kota Singkawang ini Iya Yang memang perlu Ya mungkin dipersilahkan lah bu ya untuk hadir di rumah ini ya Di apa alamatnya nih Di gang 45 Gang 45 ya Nomornya berapa bu? Oh nomor 5? Aduh Serisi 10 Nggak 45 Nomor rumah 55 55 ya Jadi setiap waktu bisa ya ibu ya Yang jelas di sini pengobatan ada dan juga untuk usaha itu ada ya sahabat-sahabat ya Boleh ini kalau memang lagi kita punya problem kayak begini silahkan Ini yang diobatin bisa dewasa nggak kira-kira beliau ini Kalau pengobatan itu anak-anak sampai dewasa bisa ya bu ya? Orang tua Orang tua juga bisa? Orang tua juga bisa Jadi ya tentang sembuh tidak sembuh itu urusan jodohnya ya bu ya Iya memang begitu Tapi yang udah jelas manusia itu wajib untuk berupaya begitu Benar sekali Ya ini sahabat inilah sedikit bincang-bincang kita dengan bu Ani Semoga bermanfaat untuk kita Dan yang jelas nanti sebentar lagi kita undang sifunya bu Ani Kita bincang-bincang Ya sahabat Oh dia bagi batik gini bu ya Baginya batik nih ya Enggang malah Si kecil ini dah hatal nih si abang ini Di mana masangnya di mana di mana tuh Kalau acara si Minsang ikut ya Begini untuk berjumpa Isi mampu Jangan jelik yang ditu Bersambung Hai bukannya ya kayak ini ya susu kopi susu aku gitu dia satu pasang iya ada pasangannya kopi susu satu nya kopi yang ini susu begitu ada satu ya tapucino warnanya Hai banyak banget Hai 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 Oh Siapa itu siapa Siapa itu siapa Siapa itu mau Siapa itu siapa Siapa itu siapa Saya hentikan kakinya Saya kak bong Oh Nek Nek Malu Uit Anak Saya Ya Saya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati